Kalau di zaman Rasulullah adanya bendera, bendera tibur perang-perang Jadi kayak darut sekarang, benderanya tang sendiri Yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri Di zaman Rasulullah sudah ada begitu Di zaman itu Itu pun dijaga setiap pembawa bendera Empat orang Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil hawalu bila ibtida Wal akhiru bila intiha Jami usifatil ulya wal hizzati wal kibriya Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa'i Qudbul anbiya wal awliya'i Alhamdulillah ala alihi wa sahbihi ma'damadil ardu wassalamu amma ba'du Ayuhasadatisadatin ala alihi wa sallamu amma Yang saya hormati Dan yang wajib kami mencintainya Para sesepuh, binisepuh, para ahli ulama' Para habaib Maaf bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Khususan Al-Ah Amin Banah Ahmad Al-Habsi Dan yang saya hormati Bapak-Bapak dari Furkuminda Bapak Bupati, Bapak Balikota Atau yang mewakilinya Bapak Dandim, Bapak Apolres Bapak-Bapak dari Stansi Pemerintahan Sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Panitia Penyelenggara Dalam Rantah Al-Walid Habibana Ali bin Hashim bin Omar bin Taha bin Hassan bin Yahya Dan hadirin Al-Hadirat Rahimahumullah Mengenang, mengingat Jasa seseorang memang tidaklah begitu mudah Bagaimana ton kita, prasangka kita pertama kali Kepada para beliau Maka beberapa ulama-ulama kesepuan dan sesepuh Baru Brahamahib sering mengatakan Alikum Bi Kusinum'dan Jadilah kalian orang yang selalu mempunyai prasangka yang baik Kepada siapapun Dengan pandangan yang jernih Apabila terwarnai dengan persangka yang baik Maka akan selalu memandang yang baik Saya umpamakan kecil-kecilan saja Apabila di bawah hidung ini dikasih minyak wangi Minyak harum Mencium siapapun harum Itu orang khusunudun Tapi kalau orang itu suudun Di bawah hidung ini dikasih kotoran Secantik apapun Istrinya pun baunya gak enak Itu memandang orang yang selalu pandangan sempit Pandangan kotor Maka dengan adanya peringatan khul siapapun Yang ada di Indonesia ini Indonesia itu kaya Bukan subur saja Agraris Bukan maridim saja Tapi agraris juga maridim Kaya dengan awliya Kaya dengan awliya Dari mulai Aceh Sampai ke Lampung, Banten Sampai ke Demak, sampai ke Madura Dan Trimur jauh Tidak bisa hitung jumlahnya Jumlahnya yang ada di Indonesia ini Belum yang menjadi tokoh-tokoh ulama Jamahir ulama Sangat luar biasa Terkenal ulama-ulama di Indonesia ini Sampai ke Timur Tengah Siapa di antaranya Guru besar Torekot Kodiriyah Adalah dari Sumba Saya Ahmad Khotib Menama Sambas Sangat terkenal Bukan Sumba Tapi Sambas Dari Kalimantan Muridnya beliau Juga dari Timur Tengah Sampai India Rata-rata Torekot Kodiriyah Khususnya Sumbernya adalah Segini Syekh Ahmad Khotib Sambas Kya Abdul Karim Al Bantani Kya Inawawi Al Bantani Taklif yang belum sempat dicetakkan Masih lebih 200 kitab Karya tulis dengan Kya Inawawi Al Bantani Belum Kya Ibaqir Jogja Kya Zainal Abidin Puduh Kya Muhammad Ilya Sukaraja Kya Ahmad Abdul Hadi Kirikusumo Kya Soleh Darat Kya Soleh Banten Kya Abdul Karim Banten Banyak lagi yang kita ketahui Ulama-ulama Jamaahirul Ulama Yang ada di Indonesia ini Mestinya Menjadi satu kebanggaan Untuk umat Islam khususnya Dan untuk bangsa ini Ternyata Kita mampu Mencetak tokoh-tokoh Kader-kader Lupian-lupian Yang akan menjadi cermin Umat dan cermin Anak bangsa ini Tetapi apabila Sudah dihilang Sejarahnya Kita mau ngomong apa Mau menceritakan Ini makam yang ziarah rame Terkadang dikholi Ketika kita tanya Ini mana kebiar Riwayat hidup Gimana Si saya dengar Cuma kiai Masya Allah Ini orang yang Tapi belajarnya Dari mana Dari mana Dapah harus saya Karena apa Tidak tertulis Tidak terbiasakan Tertulis Coba Itu diantaranya Belum lagi Yang lain-lain Tokoh-tokoh Ulama yang ada Di Indonesia ini Maka dari itu Dengan adanya Khol Peringatan Untuk mengenang Jasa Para beliau Apakah beliau Hanya cukup Mengajar Apakah beliau Hanya cukup Beribadah Untuk dirinya Sendiri Tidak Sudah Diawali Dari mulai Zaman Aceh Pasai Sampai Ke pulau Jawa Berapa Beliau-beliau Yang menjadi Tokoh-tokoh Contoh-contoh Perjuangan Menjadi Bapak Negara Satu contoh Yang luar biasa Mempunyai Kontribusi Yang luar biasa Menelorkan Tokoh-tokoh Yang luar biasa Seperti Dibonogoro Kiemojok Sentrotperio Dirjo Ibukartini Cudnyadin Tengkumar Cedidiro Dan lain sebagainya Sehingga Tekaknya Kembali Sangsaka Merah Putih Berkibar Kembali Jasa Siapa Jasa Para Ulama Dan jasa Sepuh-sepuh Bangsa Indonesia Ini Sehingga Kita Mengenal Merah Putih Apa Di dalam Kandungannya Merah Putih Di antaranya Ada tiga Hal Harga Diri Bangsa Jati Diri Bangsa Kehormatan Bangsa Ada Di dalam Merah Putih Sekalipun Tidak Berhuruf Dikal Sejauh Mana Kita Memahami Bukan Untuk Kultus Kepada Bedera Tidak Di zaman Seidir Rasul Sallallahu Aleyhi Wa'alihi Wasallam Kalau di zaman Rasulullah Adanya bendera Bendera Tibur Perang Perang Jadi Kayak Sekarang Benderanya Tang Sendiri Yang Bagan Meriam Sendiri Infanteri Sendiri Di zaman Rasulullah Sudah ada Begitu Di zaman Itu Itu Pun Dijaga Setiap Pembawa Bendera Empat Orang Jangan Sampai Bendera Itu Jatuh Ke Tanah Luar Biasa Kalau Kepanah Atau Ketomba Salah Satu Penjaga Yang Bawa Bendera Cepat Dirai Jangan Sampai Ke Tanah Terus Begitu Dan Begitu Istafet Padahal Bukan Bendera Kebangsaan Tapi Harga Diri Pada Waktu Itu Dicontohi Oleh Para Beliau Ada Di Antaranya Kakaknya Imam Ali Bin Abi Talib Sohabet Namanya Jafar Bin Abi Talib Kakinya Sudah Putus Tangannya Sudah Putus Berlumur Darah Tapi Sempat Menjaga Bendera Tersebut Dengan Lehernya Supaya Tidak Menyentuh Tanah Bagaimana Bendera Kebangsaan Sejauh Mana Kita Mempunyai Kebanggaan Maaf Bendera Parti Boleh Banyak Tapi Merah Putih Hanya Satu Betul Tidak Betul Tidak Merah Putih Cemas Satu Nah Tadi Kita Digugah Dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Apa Itu Hanya Lagu Kebangsaan Atau Seremonial Ini Perlu Anak Anak Kita Dari Sedini Mungkin Tolonglah Diajari Karena Kita Sudah Banyak Kehilangan Para Pejuang Nanti Tambah Lama Tambah Hilang Sudah Sudah Kepada Menobor Ini Yang Kita Kita Jaga Sangat Khuatir Sekali Ternyata Di Dalam Lagu Kebangsaan Mempunyai Kanduan Ikror Bukan Sekadar Nyanyian Kelatu Lagu Kebangsaan Minta Dibuktikan Sebagai Pengakuan Selaku Kita Mengaku Indonesia Tanah Airku Apakah Dalam Lagu Apakah Dalam Kehidupan Kita Mempunyai Fanatikan Selaku Anak Bangsa Indonesia Yang Tidak Mudah Tergoyahkan Dan Merasa Hendarbeni Merasa Memiliki Kepada Republik Ini Bukan Sekadar Memiliki Bentuknya Dari Sabang Sampai Marok Saja Tapi Apa Yang Ada Di Indonesia Ini Dari Buah Buahan Dari Pertanian Dan Sejauh Mana Kita Merasa Memiliki Apa Yang Ada Kalau Mampu Kita Merasa Memiliki Dan Menghargai Insyaallah Untuk Ekonomi Di Indonesia Tidak Lama Tertanggu Lagi Karena Apa Kami Telah Mengucapkan Indonesia Tanah Airku Apa Yang Ada Di Dalam Indonesia Milikku Ekonomi Milik Kita Semuanya Pertanian Milik Kita Semuanya Semangat Akan Menanamkan Di Dalam Dunia Pertanian Dan Dalam Dunia Ekonomi Karena Untuk Menunjukkan Indonesia Tanah Airku Bukan Pepesan Kosong Sering Saya Mereka Ucapkan Karena Kita Memiliki Terkadang Terbawa Angin Musimnya Jabu Bangko Yang Ngomong Jabu Bangko Yang Paling Hebat Lagi Kates Kalifornia Jauh Amat Amatnya Pada Tidak Jauh Padahal Lalu Kita Pikir Apakah Disini Tidak Bisa Tubuh Kates Cuma Menang Nama Kates Kalifornia Coba Kalau Kefanatikan Itu Muncul Kates Mana Bogor Kates Mana Di Bandung Kates Mana Bekasi Ketika Mengucapkan Kates Mana Bekasi Punya Bogor Punya Bandung Punya Atau Lainnya Yang Ada Pertanian Kates Merasa Memiliki Merasa Bangga Apa Yang Tunggu Di Dalam Tanah Air Ini Kalau Sudah Bisa Begitu Insyaallah Produksi Apa Yang Ada Di Dalam Negeri Ini Cepat Untuk Naik Tidak Terjadi Invasi Dan Lain Sebagainya Karena Apa Kita Sama Sama Cinta Indus Tujuh Buktikan Kata Setuju Jangan Ribut Saja Bangsa Lain Sudah Bikin Nuklir Sudah Bikin Persenjataan Macem Macem Dolar Semuanya Dikuasai Dalam Ilmu Pengetahuan Ilmu Kedokteran Kita Masih Ribut Saja Ini Noblos A Sama Noblos B Tidak Agur Ini Muntah Nanti Lama Lama Lagi Diputer Lagi Kasetnya Apa Antara Antaranya Membicarkan Masalah Tidak 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 Habis 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 Ya Sampai Apa Negara Ini Akan Maju Malu Mestinya Kita Rasanya Kepada Para Beliau Beliau Yang Ikut Andil Mendirikan Bangsa Ini Bapak Bangsa Yang Berkibarnya Kembali Sangsaka Merah Putih Wahai Bangsaku Yang Kubanggakan Relakah Negerimu Ini Terpecah Belah Jawab Yang Keras Tolong Buktikan Kalau Tidak Mestinya Begitu Ini Buat Daripada Kol Coba Sejarahnya Pak Dirman Ya Tahunya Jendel Sudirman Tapi Generasi Kita Lebih Lanjut Tahunya Ya Pak Jendel Pejuang Nasional Diponegoro Sama Sedot Sama Gadun Subroto Sama Belum Lain-lainnya Hanya Sebatas Itu Nah Nanti Generasi Yang Datang Saya Berpikir Kemana Ini Kalau Sudah Kepar Menobor Tidak Tahu Sejarah Nenek Moyangnya Tidak Mengetahui Siapa Beliau Beliau Itu Coba Habib Budvidah Bahkan Bosen Akan Menyebutkan Akan Mengangkat Indonesia Untuk Tanah Air Ini Kiai-kiai Yang Membicarakan Masalah Agama Sudah Banyak Tapi Melenturnya Kecintaan Kepada Rasulullah S.A.W. Melenturnya Kecintaannya Kepada Para Ulama Melenturnya Kecintaannya Kepada Ahli Nabi Nabi Melenturnya Melenturnya Kepada Tokoh Tokoh Bangsa Ini Mulai Melentur Melenturnya Nasionalisme Merasa Memiliki Kepada Republik Ini Semakin Melentur Semakin Melentur Apa Jadinya Kalau Semakin Melentur Tanggung jawab Siapa Itu Tanggung jawab Kita Bersama Tidak Bisakan Menyalahkan A Atau B Ayo Kita Bangkit Ayo Kita Bangun Kesadaran Kita Tingkatkan Sudah Bukan Waktunya Untuk Memikirkan Pecah Belah Bukan Waktunya Lagi Itulah Yang Diharapkan Para Peluhur Luhur Kita Dalam Membangun Bangsa Ini Ma'asyiral Muslimina Rahimakum Allah Coba Kalau Kita Lihat Bagaimana Perjuangan Para Pendahulu Mungkin Di Betawi Saya Kurang Paham Kalau Bikin Rumah Kalau Bikin Rumah Padahal Di zaman Penjajah India Belanda Kalau Seandainya Kita Pasang Merah Putih Ya Pulang Nama Sebab Instansi Pemberitahan Pada Waktu Itu India Belanda Benderanya Bendera Belanda Tapi Orang Tua Kita Kiyai Kita Tidak Kalah Akal Bagaimana Cara Menanamkan Merah Putih Kepada Setiap Anak Bangsa Pada Waktu Itu Ini Sudah Tidak Dipelajari Kurang Untuk Menganalise Jauh Mana Maaf Pasti Pasti Terus Terus Tidak Terus Tidak Tidak Padi Bisa Kelapa Dan Nanti Ketika Kita Akan Membalut Dengan Merah Putih Bolo Tersebut Ada Yang Pakai Tahlil Ada Yang Pakai Manakib Ada Yang Pakai Berjanjian Ada Yang Pakai Baca Pak Dan Lain Sebagainya Pakai Menyan Pakai Segala Pakai Menyan Sudahlah Tidak Berbicara Menyan Daripada Baut Ketia Lebih Baik Bakar Menyan Repot Amat Kalau Itu Kesatu Contoh Baru Setelah Acara Itu Dibasang Dibabaluk Sampai Berapa Hari Ya Kalau Musim Hujan Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Musim Kemarau Kita Mau Bertanya Kira-kiranya Yang Cantik Yang Masya Allah Lihat Kuning Langsetnya Jalur Tersebut Kena Panas Selama Lama Layu Paninya Semakin Soklat Tadinya Kuning Bagus Tebunya Juga Manisnya Kurang Daunnya Semakin Kering Pisangnya Semakin Mateng Berubah Semuanya Yang Saya Tanyakan Merah putihnya Ikutlah Ya atau Tidak Itulah Menunjukkan Filosofi Harusnya Bangsa Indonesia Mempunyai Jiwa Merah putih Yang Tidak Bisa Dirayu Oleh Apapun Betul Tujukan Kalau Betul Itulah Diantaranya Hebatnya Para Kesepuan Kesepuan Kita Pendahulu Nah Maka Dari Itu Kita Bagaimana Melihat Para Ulama Para Sepuh Pendiri Bangsa Ini Luar Biasa Mari Dengan Adanya Khol Kita Hidupkan Khol Di mana Mana Para Pejuang Pejuang Yang Ada Tidak Harus Ulama Para Pejuang Pun Mengadakan Khol Pejuang Di kampung Ini Siapa Dulu Oh Dari TNI Kholi Dari Polisi Kholi Karena Beliau Termasuk Ikut Andil Besar Pada Waktu 1945 Apakah Khol Itu Harus Para Ulama Tidak Mengholi Kedua Orang Tua Juga Istimewa Supaya Anak-anaknya Ingat Bagaimana Jasanya Orang Tua Dari Tidak Punya Sampai Mampu Memangun Rumah Sampai Mempunyai Kendaraan Beliau Meninggal Apakah Kita Akan Menjadi Pembaris Yang Baik Hingga Kita Bisa Menjalin Keuhuahan Persatuan Satu Keluarga Kakak Adik Kompak Rukun Dan Lain Sebagainya Bukan Kakak Adik Pecah Belah Hanya Urusan Barisan Malu Rasanya Kepada Kedua Orang Tua Apakah Kita Bisa Memotong Kambing Umpamanya Sepuluh Atau Lima Belas Karena Ada Uang Dianggap Sudah Cukup Belum Apa-apa Apalagi Hold Potong Kambing Seratus Sapi Seratus Dikira Sudah Istimewa Belum Untuk Membalas Jasanya Para Beliau Apa Yang Diharapkan Para Beliau Kepada Kita Kita Ini Mampukah Meneruskan Pembangunan Para Leluhur Kita Membangun Menjaga Kesatuan Persatuan Kalau Kita Pecah Belah Menangis Beliau Bila Di Bangkanya Yang Telah Diperjuangkan Ternyata Bahah Bersia Apakah Kita Menjadi Anak Keturunan Beliau Ataupun Regenerasi Akan Mengecewakan Para Beliau Pastinya Kita Tidak Nah Maka Dari Itu Sekali Lagi Dengan Adanya Hold Perlu Untuk Banyak Mengambil Suri Tola Dan Para Beliau Itulah Kurang Lebihnya Yang Saya Bisa Sampaikan Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Salli Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.